Terima kasih. 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 Aku itu cuma pingin discuss sama kamu. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Aku tuh butuh bantuan kamu, El. Gimana mau discuss ya, Mbak? Kamunya aja langsung nuduh ke aku. Aku tuh gak nuduh. Berapa kali bisa aku bilang sama kamu, aku tuh gak nuduh Elisa, aku cuma nanya. Ya siapa tau aja kamu tuh bisa bantu aku untuk cari jalan keluarinya. Kalau kamu mau dibantu, pakai kata tolong. Ya udah, iya. Tolong. Ih, nyolot. Minta tolong tuh yang sopan. Yang lembut. Elisa, aku butuh banget bantuan kamu. Please tolongin aku ya. Gitu dong. Yaudah, aku tolongin. Oke, jadi menurut kamu kira-kira siapa yang bocerin informasi soal tender kita? Udah, yuk. Harus masak. Ini udah semua kan ya, Mit, ya? Aku tuh lama banget deh. Ah! Ya Allah! Ya ampun, ih! Aku yakin, pasti kepala marketing. Kepala marketing? Iya. Dia yang udah bocorin informasi tentang perusahaan kita. Elisa kayaknya gak mungkin deh. Kepala marketing yang aku tau itu gak pernah neko-neko. Dan dia tuh udah lama banget udah jadi perusahaan. Jadi gak mungkin kalau dia ngebocorin informasi data soal tender kita. Ana. Karyawan yang diem itu bukan berarti dia baik. Apalagi kerjaannya cuma kepala marketing. Gajinya berapa sih? Pasti kecil banget. Aku yakin dia ngelakuin ini semua buat ngedapetin uang tambahan. Ini orang gangguin orang jalan. Dia jadi berantakan semua kan? Eh, badan gua juga berantakan. Eh, udah jelas-jelas. Lo kalau jalan tuh yang liat-liat dong gimana sih lo. Ya kalau lo juga liat-liat tuh gak pakaian-pakaian gue lah. Gue juga liat-liat tuh. Makanya-makanya kalau jalan. Enggak jadi luar yang nyolong sama gue. Lo juga. Eh, mbak, mbak. Udah ya? Eh, mbak, mbak. Udah ya? Eh, mbak, mbak. Udah ya? Udah ya? Minta maaf ya mbak ya? Mbak, ngapain sih minta maaf sama dia? Iya lah yang harusnya minta maaf. Mereka salah juga. Eh, harusnya minta maaf sama gue. Ya udah. Udah, udah. Maaf ya. Maaf ya. Ih, mana lagi? Tapi apa lo? Yaudah, aku coba hubungin dia. Eh, tunggu, tunggu. Apaan sih yang lo lagi dimatiin? Kamu mau langsung nanya sama dia? Jadi gak bakalan ngaku lah. Gini nih. Harusnya kamu cari tahu dulu, cari bukti. Pas udah dapet ketahuan, baru kau pecat. Astaga. Iya, kamu bener juga ya. Lalu kenapa sih aku tuh gegabah banget langsung telfon kayak gitu? Tapi jangan terlalu baik di orang. Gue harus waspada nih. Bisa-bisa Anda malah lebih waspada daripada gue. Dan gue jadi gak bisa manfaatin situasi lain. Tidak. Mama. Ih, mana sih ini orang lama banget lagi datengnya? Udah masalah apa lagi sih? Aduh ya ampun, kamu tuh lama banget sih. Ini nih barang-barang aku. Jatuh semua tuh gara-gara orang itu. Hampir aja aku tonjok. Nggak kesel aku. Kalian mau ngapain sih? Minta maaf lah. Minta maaf lah orang GSM. Udah gitu deh yang ngalap duluan. Yaudah, yaudah. Biar sini barangnya deh. Yaudah, ntar noloh itu aku belum selesai sama dia. Minta? Udah, lewasan aja ya. Minta maaf. Yaudah, cepetan. Tidak bisa. Masak kita jam berapa? Eh udah, ini udah dulu telat masak. Lolo, Minta. Gak ada kan? Orangnya udah gak ada. Yaudah, makanya udah. Coba sih. Udah, kita harus masak ntar nih. Warung gak ada masakan. Gimana? Kenapa sih yang buru-buru gini? Aku harus buru-buru balik ke kantor. Iya, tapi aku kesel sama orang itu. Iya, iya. Untuk apa-apa. Kamu tuh, ah. Gimana sih orang-barang-barang aku dipabrak gitu sama dia? Aduh. Hah? Kamu tuh ngapain sih cepet-cepetan segala? Ah, udah tau aku lagi ribut sama orang itu. Untung aja. Untung? Untung? Untung apaan maksud kamu? Hah? Kamu kalau misalnya ada untung, awas kamu ya gak bagi-bagi sama aku. Enggak, enggak. Maksudnya untung aja ada mobil. Soalnya aku kegerahan. Panas banget di luar. Kirain apaan? Laki-laki kau takut panas. Cepetan jalan. Seharusnya aku gak bersikap begini. Tapi gak tau kenapa semua terjadi begitu aja. Aku gak mau Mita atau Bumbu Nora tau kalau aku punya istri seperti Bella. Malah ngelamun, Bu Ruan. Katanya panas. Ya udah aja. Udah, kalau begitu siap permisi dulu ya. Makasih ya, Kak. Makasih banyak juga, Pak Bukulung. Terima kasih, Pak. Iya. Gak baik. Ana gak butuh itu. Dan gua udah mutusin. Gua harus iklasin semuanya. He too. 刮 entitat na pon freshmen. Ad barely dasThank you. Trong apaan ke takutin.. sub indo by broth3rmax